Bener gue ini adalah mainan yang detailnya bener-bener gila banget sih Mulai dari tato-nya, outfit-nya, mukanya, bahkan sampai aksesoris-nya Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing The Hot Toys Harley Quinn dari Birds of Prey Hmm, ada pen***nya gak ya? Oke, jadi kali ini kita kembali lagi nyebrang ke universe sebelah Yaitu universe-nya DC Yang dimana kali ini yang ada di meja gue Ini adalah Harley Quinn dari film Birds of Prey Dan gue harus kasih warning, spoiler alert Karena mungkin di dalam mainan ini bakalan ada spoiler-spoiler dari filmnya Yang dimana memang film ini pernah diputer tahun 2020 lalu Tapi di Netflix baru keluar baru-baru ini Dan film ini menceritakan tentang Harley Quinn Yang baru aja putus dari The Joker Dan dia berusaha membuktikan dirinya kalau dia memang bisa tanpa Joker Nah, di film ini pun juga begitu Makanya ada kata emansipasinya di judulnya ya Dan gue saranin kalian nonton filmnya sih Karena cukup lucu menurut gue Nah, di filmnya ini juga Harley Quinn juga pake beberapa outfit gitu Dan di dalam mainan ini Dia bakalan dikasih 2 variasi outfit Dan gue pun udah liat preview-nya Itu bener-bener rame banget loh Jadi detailnya harusnya bener-bener bagus sih Jadi itu dia ya penjelasan singkat dari Harley Quinn versi Birds of Prey ini Dan sebelum pembahasan kita lebih dalam lagi Gue pengen ngucapin terima kasih ke Toys Wonderland Tempat dimana lu bisa beli mainan-mainan keren lainnya Dengan variasi mainan yang gak karuan banyaknya Kalian pun bisa kepoin Instagram mereka di sini Dan juga Facebook mereka di sini Karena mereka ini tempat yang sangat trusted Dan bener-bener cepet sih menurut gue Kayak biasanya mainan yang belum rilis di Indonesia Di mereka udah rilis duluan Dan untuk pengirimannya pun cukup cepat ya Karena emang mereka itu pake DHL untuk pengirimannya Apalagi kalau kalian pake DHL Express Itu pasti cepet banget coy Seperti durasi kalian pas coy Jadi itu dia pesan sponsor kali ini Buat kalian yang pengen ngepoin Toys Wonderland Silahkan aja cek link di bawah Sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita bahas Boxnya kira-kira seperti ini Boxnya ini menarik banget ya Karena super duper colorful Dan juga semi-metallic gitu Tampak depannya kira-kira seperti ini Di sini ada yang lagi nongol Margot Robbie yang cantik banget ya Dan juga ada ornamen-ornamen lain Yang bener-bener mantep banget Kayak rame banget gitu loh Dan di sini juga ada tulisan Birds of Prey Booby Trap Wuuu booby Tapi booby trap ini bukan jorok ya Melainkan ini adalah tempat Dari final battle-nya di Birds of Prey Buat kalian yang pikiran ngeres Sama Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan Harley Quinn doang di sini Samping satunya lagi pun juga sama aja Seper Cicu Tampak atas dan bawahnya Juga sama aja kayak Gicu Cuma ada tulisan Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini Di sini ada kayak gambar granat gitu ya Dan di sini pun kayak ada gambar orang senyum gitu Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga Apakah kalian baca kalau kalian beli? Jadi kira-kira seperti itu box dari si Harley Quinn ini Yang menurut gue fun banget ya Karena bener-bener colorful banget kayak gini Dan jujur gue suka banget dari boxnya Dan gue baru inget loh Kita bisa buka bagian depan dari boxnya ini coy Karena seperti biasa sekarang box otis itu pake magnet gitu ya Jadi tinggal dibuka aja dari samping kayak gini dan Oh my god Oh my god Gila rame banget coy Ini aksesorisnya bejibun gak sih harusnya? Dan ini sekilas kalau dilihat udah mirip banget Margot Robbie sih Semoga dugaan gue bener ya Jadi karena gue udah gak sabar unboxing Margot Robbie Sekarang langsung aja kita unboxing Margot Robbie Sama-sama Nah ini ya Karena gue suka banget sama boxnya ya Gue gak mau ngerusak boxnya pake kunai Jadi buat buka kita klep aja kayak gini Pake tangan ya Jadi langsung aja kita cubit-cubit kayak gini Slotipnya ya Dan kita tarik halilintar kayak gini Nah oh my god Dan sekarang langsung aja kita tidurin Margot Robbie-nya Dan kita buki sama-sama Satu dua Di oh my god Langsung aja kita keluarin dari kandangnya Dan voila Dan seperti biasa kita buka dulu blister paling atasnya Jadi langsung aja kita buki dan voila Oh my god Rame bener Gak kayak Whatsapp lu Sekarang gue buka dulu plastik-plastiknya ya Dan kita lihat apakah dia mirip sama Margot Robbie Mylock Jadi langsung aja kita ambil dan voila Oh wow Wow It's not bad Gue termasuk salah satu yang skeptis ngeliat dia Dari foto atau video doang Cuma pas gue liat langsung ya Menurut gue not bad loh Masih ada resemblance-nya dari si Margot Robbie itu sendiri Mungkin di kamera gue pun masih gak keliatan terlalu bagus Karena emang sebaik-baiknya kamera Masih lebih baik mata kita gitu loh Jadi ini gue liat langsung sih menurut gue ya Menurut gue sendiri ya Not bad sih Masih mirip banget Margot Robbie menurut gue Sekarang kita ambil-ambil dulu busa-busanya ini ya Alright Nah, di rambutnya juga ada nih Nah, 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 nah Dan kita selebeu-selebeuin dulu plastik yang ada di tangan juga kakinya Mulai dari selebeu 1 Selebeu 2 Selebeu 3 Dan juga selebeu 4 Dan masih juga ada plastik di bagian badannya ini ya Jadi langsung aja kita selebeu 5 Susah banget Selebeu 5 Iya, harus rusak kayak gini Kayaknya Dan juga selebeu... Dan juga selebeu 6 Nah, dan terakhir kita selebeu 7 Dan jadilah ini dia Harley Quinn dengan form yang sempurna Dan lucu banget nih Udah ada underbubse-nya kelihatan liat gak? Dan gue kalau ngeliat mainan ini ya Ada satu hal yang menurut gue susah banget dibikinnya selain head sculpt-nya Yaitu caution tape-nya si Harley Quinn ini Gila sih, ini bener-bener gokil banget loh Asli untuk versi impression menurut gue ini keren banget sih Dan highly fashionable Dan seperti biasa juga selain kita mendapatkan mainan yang keren ini Kita juga mendapatkan banyak sekali aksesoris kayak gini Mulai dari spare bajunya yang ini Karena emang nantinya dia bisa diganti bajunya jadi kayak gini Nah, untuk pasangan baju yang putih tadi Kita juga dapat spare tangan dan juga sleeve-nya kayak gini Ada yang setengah ngebuka Dan juga ada yang buat megang alat kayak gini Nah, alatnya apa? Alatnya adalah tongkat baseball ini Next ya kita dapat spare tangan lainnya lagi kayak gini Ada yang nunjuk Ada yang lagi main suite Jepang Ada yang setengah ngebuka Dan juga setengah nutup kayak gini Nah, menarik dari spare tangannya ini adalah Ya itu kukunya bener-bener dicat kayak gini Jadi tetap ada patternnya walaupun kecil banget Next ya kita dapat sepatunya kayak gini Which is pasangan dari bajunya yang putih ini Dapat gas spare juga kayak gini Yang tentunya bisa dipasangin ke celananya Harley Quinn Kita juga dapat kalungnya kayak gini Yang juga bisa dicantolin ke lehernya Next ya kita dapat sandwich telurnya kayak gini Bener-bener kayak di filmnya ya Dan disini menariknya seolah-olah dibungkus pakai aluminium foil gitu Next ya kita dapat fungunnya kayak gini Yang ini juga menarik banget ya Karena lo beneran bisa buka shotgunnya kayak gini Dan juga bisa dimasukin ke peluru yang ada di spare bajunya ini Jadi misalnya kalian pengen masukin yang warna merah ini Nah, tinggal dimasukinnya kayak gini Ah, gila itu keren banget coy Dan maksimal kalian bisa masukin 2 biji Kayak biji lo ini ya Dan tentunya bisa ditutup lagi kayak gini Nah, cuma sayangnya dia nggak bisa bener-bener digunakan Nggak bisa buat nembak gitu loh Cuma menurut gue ini keren banget sih Next ya kita dapat stand base-nya kayak gini Yang menarik banget karena dia kayak box-nya ya Jadi catnya itu kayak metallic gitu Dan terakhir yang nggak kalah keren adalah Dia dapat diorama yang super kece kayak gini Gila, ini bener-bener definisi banyak banget sih aksesorisnya Makanya nggak heran box-nya berlapis-lapis kayak gini coy Jadi itu dia tadi unboxing dan juga versi impression dari Harley Quinn Birds of Prey ini Dan sekarang supaya kita bisa lihat plus minus-nya apa Mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Untuk lihat dia dalam detail berdekat Let's go Jadi ini dia tampak lebih detail dari Harley Quinn Gimana menurut kalian? Mirip atau enggak? Memang mungkin nggak 100% mirip sama aslinya ya Cuma kalau kalian lihat langsung Ini mungkin terlihat lebih mirip kalau kalian pegang langsung ya Dibanding dari kamera kayak gini Karena kalau gue lihat langsung Ini cukup mirip loh Matanya terlihat basah kayak gitu Jadi kayak ada ilusi kalau dia tuh beneran hidup gitu loh Dan yang paling amazing adalah bagian giginya sih Menurut gue untuk mainan sekecil ini ukurannya Giginya tuh rapih banget loh Cuma yang gue kurang suka adalah bagian poninya nih Entah kenapa gue ngerasa poninya agak kayak lepek gitu ya Bahannya pun rasa seperti itu juga sih Mungkin susah kali ya Karena emang bahannya pun kayak rubbery gitu loh Cuma tetap ada poin plus-nya Dimana di bagian rambutnya ya Di akar-akarnya ini Kayak ada gradasi dari hitam ke pirang gitu Dan tentunya di bagian kuncirannya Disini ada bagian cat warna biru Ada juga yang warna merah kayak gini Sangat amat menggabarkan Harley Quinn sih Jadi itu cakep banget sih Cuma overall kira-kira seperti ini Muka Harley Quinn dalam bentuk mainan ya Dan menurut gue cukup mirip sih Tapi gimana menurut kalian? Silahkan komentar dan berantem di kolom komen di bawah Nah badannya sendiri kira-kira seperti ini Rame banget ya Udah kayak pasar ini rame banget gitu loh Dia itu dilapisi sama jaket transparan kayak gini Dan juga ada sport bra-nya ya dan Oke lanjutin Ada juga udelnya di bagian sini Kelanannya pun menurut gue juga cakep banget Jadi kayak ada robekan-robekan gitu Ada cat bintang-bintang gitu Jadi gak keliatan kayak ini bikinan pabrik gitu loh Kayak dibikin handmade aja rasanya Dan itu keren banget sih Belum lagi kalau kita ngomongin caution tape-nya di bagian tangannya ini Ini menurut gue ciamik banget sih Gimana coba cara bikinnya? Cuma kalau lo pegang bahannya Ini kayak rentan lecek gitu deh Mungkin lo bisa lihat di bagian sini kali ya Yang udah agak kelipet kayak gini nih Cuma ini menurut gue mind-blowing banget sih Shoutout buat yang udah bikin bajunya Harley Quinn ini Mantap Hot Toys Nah kakinya sendiri kira-kira seperti ini Agak canggung di bagian dengkulnya ya Karena lo bisa ngeliat lipatan sendinya disini nih Bener-bener terpampang nyata kayak gini coy Cuma ini gak ada pilihan lagi buat Hot Toys ya Karena sebenernya bisa aja mereka bikin seamless gitu Pake bahan silikon Cuma mereka gak akan bisa bikin tato kayak gini men Jadi tato-tato jelek ini nih Yang bikin dia harus punya dengkul kayak gini Ya seenggaknya gak borokan ke dengkul lu sih Cuma lagi-lagi ya Hot Toys gak punya pilihan buat bikin persendian kayak gini nih Dan ini gak bisa diumpetin men Karena outfit-nya dia semuanya pake celana pendek Jadi yaudahlah ya Seenggaknya dia punya sepatu yang cakep banget kayak gini coy Cuma dibikin teksturnya doang yang bersisik kayak gini Cuma ini bukan kulit asli Tapi overall ini cakep banget sih sepatunya Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Overall semuanya bagus secara proporsi dan juga detailnya Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Disini makin keliatan serat-serat rambutnya Jadi seolah-olah dikeiket gitu ke sampingnya Dan juga gue suka banget detail gradasi rambut dari hitam ke pirang ini Bajunya juga masih rame banget kayak pasar malam gini Dan lagi-lagi di bagian kakinya masih agak canggung kayak gini Kayak ada benjol gitu loh Karena emang gak punya pilihan lagi sih Kita mau gak mau harus ngeliat sendi ini Dan menurut gue ini minor juga sih Siapa juga yang mau majang dia kebalik gitu loh Orang gila mana yang majang Harley Quinn tebalik? Ya matiin, matiin Tampak baunya kira-kira seperti ini Bagus banget ya bawa kakinya masih ada teksturnya kayak gini Dan selangkangnya kira-kira seperti itu Aduh serem banget Sedihnya kebuka gitu loh Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini Nah tadi itu baru dari satu outfit doang Sekarang kita ganti dulu outfitnya dia Jadi langsung aja kita ganti Nah ini dia kalau dia udah ganti baju Nah menurut kalian gimana nih? Bagusan yang ini atau yang tadi outfitnya? Kalau gue jujur aja lebih suka yang ini Kenapa? Karena yang ini menurut gue lebih simple aja gitu loh Kayak lebih enak buat digerak-gerakin sih Jadi tadi yang gue ganti dari mainan ini adalah bagian kalungnya Bagian bajunya Selempangnya dia kayak gini Penutup lengannya kayak gini Dan juga terakhir sepatunya Jadi sebenernya gak terlalu banyak yang gue rubah gitu loh Cuma langsung keliatan beda banget gini ya Ini keren banget sih menurut gue Cuma tetep ya Ada bagian yang harus dibedakan dari filmnya Yang dimana di filmnya Tulisan di bajunya ini harusnya Harley fucking Quinn Cuma karena satu hal dan lainnya ya Makanya disini tulisannya cuma Harley Quinn doang Kayak gini Cuma gak tau kenapa ya Gue lebih suka baju yang ini sih daripada yang tadi Kayak gak terlalu rame gitu loh Kayak terasa tomboy juga di mata gue Tapi menurut kalian gimana? Silahkan komen dan berantem di kolom moden di bawah Cuma tetep ya Kalau pakai baju yang ini tetep ada minusnya Yang dimana kita bisa ngeliat lebih banyak lagi persendian yang ada di mainan ini nih Contohnya di bagian si kunya ini Kalau pakai penutup tangannya yang ini Kita jadi bisa ngeliat sambungan si kunya kayak gini coy Dan itu sayang banget sih Cuma lagi-lagi Hot Toys gak punya pilihan guys Cuma overall sekali lagi ya Gue beneran lebih suka sama baju yang ini nih Nah tadi kita udah bahas detail-detailnya dari mainan ini ya Sekarang seperti biasa mari kita bahas artikulasinya Rambutnya bisa muter-muter kayak gini Jadi asik ya kita bisa mainin rambutnya kayak gini coy Kepala yang bisa muter full kayak gini Bisa tenggeleng-tenggeleng kayak gini Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gini cuy Tangannya bisa diputer-puter full kayak gini Bisa diangkat sejauh ini Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi Ball join di pergelangan tangannya Dan tentunya Harley Quinn bisa Bernyanyi-bernyanyi Bergoyang-bergoyang Jadi dia bisa ya Karena dia punya diafragma join kayak gini Uh sexy Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini Dan ke belakang sejauh itu Dengkulnya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi Ball join di kakinya Jadi dia bisa ke depan belakang sejauh ini Dan juga pivot-pivot kayak gini Dan terakhir Harley Quinn bisa ngangkang sejauh ini Jadi dengan segala artikulasinya juga detailnya Dia bisa pose-pose kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ataupun kayak gini Jadi secara keseluruhan Menurut gue ini adalah mainan yang detailnya Bener-bener gila banget sih Mulai dari tato-nya Outfit-nya Mukanya Bahkan sampai aksesorisnya Udah gitu kita dikasih dua pilihan lagi Buat milih mau pake outfit dia yang mana Jadi menurut gue banyak sekali yang bisa dieksplore dari mainan ini sih Cuma yang minusnya adalah sendinya itu loh Kita gak punya pilihan lain soal ini Mau gak mau kita kalau majang dia harus keliatan sendinya Cuma kalau dibandingin sama keunggulan dari mainan ini Menurut gue ini masih layak di koleksi banget sih Jadi itu udah detail lebih dekat dari Harley Quinn versi Birds of Prey ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go Nah ini dia perbandingan ukurannya Kalau disandingin sama Hot Toys Spider-Man Hot Toys Wolverine Batman McFarlane Kucing Hyper Realistis Dan juga terakhir Woody Buntu Dan sekarang buatin nanya harganya berapa Ini Hot Toys Harley Quinn dari Birds of Prey Dijual dengan harga 2.680 dolar Hong Kong Atau kalau dirupiahkan sekitar 4,9 jutaan Yang memang secara figur ini gak 100% sempurna Cuma menurut gue dengan harga segitu terbayarkan dengan aksesoris yang bener-bener bejibun parah sih Bener-bener banyak banget Dan seperti biasa juga buat kalian yang pengen beli Lasu aja cek di toyswonderland.com Karena linknya udah gue taruh di bawah Jadi seperti biasa buat kalian yang pengen beli Lasu aja sikat link di bawah Oke Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Minta Denari Dan semoga kalian betah di channel gue Dan ingat mainan adalah pacar Cuma ada tulisan Birds of Prey and di Cuma ada tulisan Birds of Prey and di Fabulous Helikopter, helikopter Tunggu, tunggu, tunggu Parikopter Lari banget, ada meteor Dan kalian Muter balik loh, helikopternya gila Duh